Pemirsa sebuah video pengakuan seorang wanita viral di media sosial. Ia menceritakan ritual pesugihan di pesta ulang tahun. Kini kepolisian tengah menyelidiki kebenaran video. Dan akhirnya si orang ini menjelaskan bahwa acaranya itu setelah birthday party, mereka akan ada yang namanya eksekusi. Eksekusi di bayangan aku pada saat itu adalah, iya begitu ya kan. Beredar video pengakuan seorang wanita di media sosial. Di video tersebut berisikan pengakuan dirinya terkait tawaran pekerjaan sebagai pemandu acara di dalam sebuah acar ulang tahun yang menyertakan praktik pesugihan. Wanita ini pun mengungkapkan pengalamannya hanya berdasarkan percakapan melalui pesan singkat. Diduga dengan penyenggara acara. Ponsek meter kebayoran lama pun segera mengusut pengunggah video di media sosial dengan narasi adanya praktik pesugihan di Pondok Indah, Jakarta Selatan ini. Meski demikian, kepolisian belum memberikan detail. Apakah wanita dalam video tersebut akan dipanggil untuk pemeriksaan? Acaranya bilang bahwa acaranya seperti biasa, birthday party dulu, setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual. Dari Jakarta, LMI Sajak Bati, AINYUS melaporkan.